Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdim rutin atau kajian rutin yang setiap harinya temanya berbeda. Dan seiring berjalannya waktu, memang untuk continue, untuk istiqamah itu sesuatu yang cukup berat. Makanya, amanan yang Allah SWT cintai diantaranya, amalan yang continue, istiqamah diatasnya, walaupun dari sisi kuantitas sedikit, jumlahnya sedikit. Di dalam hadith yang diribatkan oleh Imam al-Bukhari, hadithnya, insyaAllah anha. Rasulullah SAW bersebda, Sungguhnya, amalan yang paling Allah SWT cintai adalah amalan yang aduam, dawam, terus-menerus dilakukan, terus-menerus dilakukan, continue, istiqamah. walaupun itu amalan, walaupun itu amalan, sedikit, tidak banyak. Nah, ini salah satu, diantara amalan yang paling Allah SWT cintai. Makanya, orang yang bersedekah dengan nilai yang kecil, misalnya seribu, dua ribu, tapi dia rutin bersedekah setiap hari misalnya, atau setiap pekan, rutin, tidak pernah ditinggalkan. Ini Allah jauh lebih cintai dibandingkan mereka yang melakukan, atau bersedekah, satu kali sedekah, mungkin sejuta, tapi nanti, tiga belas tahun yang akan datang lagi, baru dia bersedekah. Ya. Sama juga dengan menentu ilmu, belajar ilmu agama. Nah, sekali dia belajar, setelah itu, lima bulan lagi, enam bulan lagi dia belajar. Padahal yang Allah SWT cintai yang continue, walaupun mungkin tidak banyak. Olehnya diantara guru-guru kita, itu biasa menekankan, hendaknya kalian punya amalan, yang amalan itu kalian istiqomah di situ. Tidak usah terlalu banyak. Dan tidak usah terlalu, apa ya istilahnya? Gembar-gembor. Mungkin, tahajudnya dalam satu malam cuma dua rakaat. Cuma dua. Tambah witir, satu. Jadi, sholat malamnya berapa rakaat? Tiga. Yang tahajud dua rakaat, habis tidur, tambah witir satu rakaat. Cuma tiga rakaat. Tapi, ini, setiap malam. Ini jauh lebih Allah SWT cintai. Berbandingkan, mungkin dikasih motivasi. Saya kasih motivasi untuk bahawa solat yang terbaik. Salat yang terbaik setelah solat. Lima waktu, solat malam. Semangat solat malam. Malam apa? Malam Sabtu. Delapan rakaat. Malam ahad, masih delapan. Masuk malam sini, sudah kurang. Tinggal enam. Terus, akhirnya, satu pekan berikutnya, istirahat dulu. Capek. Tidak usah terlalu gembar-gembor. Amalannya sedikit, tapi istikomah di situ. Sama saja dengan belajar. Ya. Nah. Ini sekedar memotivasi di awal. Muka tema kita. Ada pun tema pembahasan kita di sini. Masih masalah rambu-rambu bagi setiap penuntut ilmu yang kita ambil dari kitab. Kitabun ilmi. Ya. Yang ditulis oleh Asyih Al-Allamah Muhammad bin Soh'an al-Uthimin. Dan kita sudah menyelesaikan bab yang ketiga. Bab yang keempat, kita akan masuk. Ini penulis. Menyebutkan Al-Babu Rabi. Bab yang keempat. Fi Qutubi Ta'ni bin ilmi. Di bab ini akan dijelaskan oleh Asyih Al-Rahimahullah tentang masalah buku-buku untuk penuntut ilmu. Wa-fata'ah Wa-fata'wa haunana ilmi wa-fawa'id. Demikian pula di bab ini akan dijelaskan beberapa fatwa terkait dengan menuntut ilmu dan beberapa faedah atau pelajaran. Dan Wa-fihi salah satu fusul. Ada tiga pasal di sini. Al-Fasul al-awwal pasal yang pertama Masalah buku-buku Untuk penuntut ilmu Kemudian Pasal yang kedua Fatwa-fatwa terkait masalah ilmu Dan Pelajaran-pelajaran atau faedah Kita masuk ke pasal yang pertama Pasal yang pertama ini Masalah buku-buku Untuk penuntut ilmu Beliau katakan Sebelum kita masuk kepada pasal ini Kata beliau Maka harus dijelaskan beberapa hal Yang sangat urgen Sangat penting bagi penuntut ilmu Wahiyah Yaitu Al-amru al-awwal Ya Perkara yang pertama Bagaimana anda Yang statusnya adalah penuntut ilmu Berinteraksi dengan buku Dengan kitab Bagaimana anda berinteraksi dengan kitab Beliau katakan Berinteraksi dengan buku atau kitab Itu dengan beberapa hal Al-awwal Yang pertama Yang pertama Yang pertama anda mesti perhatikan adalah Ma'rifatu 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 ma'rifatuhi Tahu Judul buku Judul bukunya Perhatikan Ya Liannahu yahtaju ila Takhassus Rubbama yakunu Kitabah Sihar Au sha'wadah Au batil Ya Sebab Ya Kita kan mau mengambil manfaat dari buku Kita lihat judulnya dulu Ya Dan tidak boleh sembarangan Ya Tidak boleh sembarangan Sebab bisa jadi Kata beliau Itu buku Buku tentang Sihar Mempelajari masalah Sihar Atau Sha'wadah Tentang masalah Klinik Masalah Apa itu yang biasa Buru-buru hantu Dan semisalnya Ya Atau Masalah-masalah yang mengandung Kebatilan Ya Maka Untuk Pertama Lihat dulu Judul bukunya apa Apa judul buku tersebut Ya Supaya kita bisa mengambil manfaat daripada Ya Buku tersebut Al-Thani yang kedua Ma'rifatu mustalahatihi Ya Jadi Buku itu Kita punya buku Ya Lihat judulnya Kemudian lihat Istilah-istilah Yang ada di dalam buku tersebut Ya Lianna ma'rifatal mustalahati Iyah sulubiha Annaka tahfat aukatan kithirah Ya Kenapa? Sebab kalau kita tahu Istilah-istilah yang Yang merupakan Ciri khas dari sebuah buku Ciri khas dari sebuah kitab Itu Anda Akan banyak Menghemat waktu Dalam belajar Ya Wa'adaya fa'aluhul ulamak Fi muqaddimatil kutub Ya Ini biasa dilakukan oleh para ulama Di pendahuluan Pendahulunya Kitab-kitabnya Ya Dikasih Apa istilahnya Istilah-istilah yang banyak Kita temui nanti dalam buku ini Ya Biasanya para ulama tulis seperti itu Di sini akan bersebutkan Fa'masalan Contohnya Na'rifu Anna sahiba Bulugul Maram Iza qala muttafakun alai Ia ni Rawahul Bukhari Wa muslim Misalnya ya Penulis Kitab Bulugul Maram Siapa penulisnya? Ha? Ya Imam Ibn Hajar Alaskalani Rahimahullahu ta'ala Mazhab Beliau apa? Syafi'i Ya Nah Nah Misalnya penulis Bulugul Maram Di Muqaddimah Kitabnya Beliau sudah sebutkan Istilah-istilah yang akan kita Jumpai di Di bukunya Misalnya beliau sebutkan Muttafakun alai Ini istilahnya beliau ya Iya Ini istilahnya beliau Muttafakun alai Secara bahasa Muttafakun alai Artinya Disepakati atasnya Ya Disepakati Atasnya Nah Apa maksudnya beliau mengatakan Muttafakun alai Siapa yang menyepakatinya? Siapa yang dimaksud? Makanya beliau sebutkan Kalau disebut Muttafakun alai Itu di bulugul maram Oleh Imam Ibn Hajar Maka maksudnya Itu hadith Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Faham ya Lakin Tetapi Sohibal Muntaka Ini kitab yang lain lagi Muntaka Al-Muntaka Min Akhbaril Mustafa Ditulis oleh Abul Barakat Ibn Timiyah Nah Ala khilafi Thanika Itu ada sedikit perbedaan Ya Ada sedikit perbedaan Kalau beliau mengatakan Sohibul Muntaka Menulis kitab Al-Muntaka Muttafakun alai Fa innahu Ya'ni rawahul Imam Ahmad Wal Bukhari Wa Muslim Kalau Abul Barakat Ya Dalam Al-Muntaka Al-Akhbar Menyebutkan Muttafakun alai Itu beda dengan Imam Ibn Hajar Maksudnya beliau Adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ini istilah-istilah ya Ya Yang Kalau kita tahu itu Menghemat waktu kita Ya Kenapa bisa? Sebab ketika kita baca Buku tersebut Akan dapat lagi Kayak di Budugul Maram Ya Rawahu Al-Khamsah Diriwayatkan oleh yang lima Ya Kalau kita sudah Hafal dari awal Tidak dibalik lagi Apa lagi Lima Maksudnya Kan panjang waktu Ya Nah Ya Dengan mengatau Istilah-istilah Masih itu Ciri khasnya Masing-masing Bukunya Pangalulama Nah Wakadhanika Istilah-istilah Istilah-istilah Untuk Membedakan Antara dua Pendapat Untuk membedakan Antara dua Pendapat Ya Atau Untuk membedakan Antara dua Sisi pendalilan Atau dua Sisi pendapat Ya Atau untuk membedakan Dua Riwayat Atau untuk Membedakan Dua Ihtimal Dua Pertimbangan Ya Nah Ini ada Istilah-istilahnya Ya Dan istilah-istilah itu Seorang pun Menurut ilmu Yang terbaik Dia tahu Ya Seandainya bisa Disusun Kamus istilah Itu bagus Ya Seperti misalnya Di Istilahnya Para Kukaha Ahli Fiki Ya Kalau Para ulama Sudah Menyebut Wanojih Yang Paling kuat Ya Itu sudah ada Isyarat apa Itu sudah ada Isyarat Ada beda pendapat Ya Sebab Kalau tidak ada Beda pendapat Pasti disebut Ijimah Ya Kesepakatan Atau Disilahkan Wadahabajumuhur Dan Jumhur Berpendapat Itu juga Sudah Mengisyaratkan Ada Ada Perbedaan pendapat Sebab Jumhur Mayoritas Ulama Ya Nah Itu sudah Mengisyaratkan Kalau kita tahu Istilah-istilah Seperti itu Ya Kita sudah ada Bayangan nantinya Bagaimana Ujungnya Ya Termasuk Termasuk Masih berkaitan Dengan masalah Fikir Istilah Apa Kaidah Dengan Dawabit Ya Kaidah Dengan Dawabit Kalau dibahas Indonesia kan Sama Kurang lebih Tidak Jawidah Kayak Sinonim Dawabit Batasan Bisa juga Dimaknai Kaidah Kaidah Ya Jamaknya Kawait Itu Dimaknai Juga batasan Dimaknai Juga dengan Kaidah Ya Nah Lalu apa yang Bedakan Yang bedakan Ini cakupannya Ruang lingkupnya Yang membedakan Dawabit Misalnya Dawabit Ini cakupannya Sempit Hanya Mencakup Satu Atau Dua Masalah Kalau Kawait Wah Cakupannya Luas Contohnya Dawabit Apa Namanya Kul Hurdin Jarabihi Nafa'an Fahuwa Ribah Ini juga Kaidah Setiap Pinjaman Yang Diambil Apa Namanya Mengambil Faidah Disitu Mengambil Keuntungan Dari Pinjaman Itu Maka Itu Adalah Ribah Ini Hanya Mencakup Masalah Apa Pinjam Meminjam Dengan Utang Pihutang Itu Saja Dia Tak Masuk Di Bab Salat Tak Masuk Di Bab Taharah Tak Masuk Di Bab Peradilan Dan seterusnya Tak Masuk Tak Masuk Di Bab Jinayat Tak Masuk Disitu Tapi Coba Kalau Kaidah Contoh Salah Satu Kaidah Al-Khamsah Al-Kawaid Al-Kubra Salah Satu Dari Lima Kawaid Yang Asasi Al-Umur Bimakosid Setiap Perkara Itu Dihukumi Berdasarkan Makosid Berdasarkan Tujuannya Disitu Masuk Masuk Semua Bab Bab Tohara Bab Salat Bab Zakat Bab Haji Sampai Di Ujung Itu Lekawaid Bisa Dimahami Ini Maksud Saya Disini Seorang Menurut Ilmu Jangan Asal Baca Buku Memang Buku Gudang Ilmu Tapi Kalau Kita Tidak Manfaatkan Waktu Kita Yang Sempit Di Dunia Ini Banyak Buku Mungkin Kita Baca Tapi Tidak Kita Tahu Dengan Baik Isinya Kita Tak Faham Dengan Baik Isinya Dan Di Awal Di Kajian Kitab Ini Syekh Sudah Menjemputkan Dua Metodologi Dalam Menuntut Ilmu Metodologi Yang Pertama Yang Paling Cepat Jalan Pintas Adalah Belajar Langsung Kepada Ahli Ilmu Belajar Langsung Kepada Ahli Ilmu Ambil Langsung Cara Yang Kedua Adalah Dengan Membaca Buku Itu Cara Yang Kedua Nah Kalau Cara Yang Kedua Ini Membaca Buku Kata Beliau Iya Di Antara Boleh Dikatakan Moderat Pertama Dia Butuh Waktu Yang Panjang Kenapa Banyak Buku Masalah Banyak Buku Yang Mesti Dipelajari Iya Kan Nah Kalau Kita Langsung Kepada Ahli Ilmu Kita Dibilikan Kunci Kunci Kucinya Iya Kalau Lang Buku Saja Oh Ini Saja Berapa Halaman Ini Belum Setengah Kita Kaji Nah Awal Ramadan Ya Sudah Mulan Berapa Ini Nah Itu Kalau Buku Makanya Istilah Istilahnya Itu Dibuatkan Catatan Catatan Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Apa Iya Contoh Jelang Yang Lain Masalah Ahkam Yang Kita Taukan Ahkam Hukum Hukum Syari Itu Lima Iya Kan Ada Apa Wajib Sunat Makruh Mubah Haram Ya Ahkam Syari Bukan Cuma Lima Disana Ada Taklifi Disana Ada Wadai Taklifi Lima Wadai Lima Ada Sabab Ada Mautil Ada As-Sahi Ada Mawani Masing-masing Lima Belum lagi Dari setiap itu Terjadi Perbedaan Iya Kalau kita Misalnya Baca buku Di mazhabnya Imam Abu Hanifah Hanafi Iya Kita baca buku Di mazhab Imam Abu Hanifah Hanafi Itu Kita akan Jumpai Istilah-istilah Yang beda Tapi Tulisannya Semakna Sebenarnya Contoh Masalah Sunnah Iya Apa artinya Sunnah Ma Makna Sunnah Dalam Konteks Usul Ma'am Rabih Syari' La'ala Wajihil Ilzam Apa-apa Diperintahkan Oleh Pembuat Syariat Allah Dan Rasulnya Tapi Tidak Ilzam Tidak Mesti Bagaimana konsekuensinya Yusabu Fa'iluhu Imtisalan Walayu Akib Tarikuhu Kan begitu Orang yang Melakukannya Diberikan Pahala Dan Tidak Di Tidak Dihukum Tidak berdosa Maksudnya Nah Ini istilah Sunnah Kalau di mazhab Kalau istilahnya Para ulama Banyak sinonimnya Ada Manduk Iya kan Ada mustahab Ada nafilah Ada kurbah Ada ihsan Ini semuanya Istilah-istilah Sama Iya kan Tapi Kalau di mazhab Hanafi Kita baca buku-bukunya Mazhab Hanafi Sunnah itu Iya Beda dengan Sunnah Nafilah Beda dengan Yang Yang manduk Beda dengan Yang mustahab Padahal Di mazhab Tidak sama Misalnya Kalau di mazhab Hanafi Kalau itu Amalan Dianjurkan Atau diperintahkan Nabi Melalui Lisan beliau Ada hadithnya Bahkan Nabi lakukan Lakukan Secara rutin Maka itu Namanya Sunnah Atau Nafilah Iya Nah Kalau ada Amalan Nabi lakukan Pernah dilakukan Oleh Nabi Tapi tidak rutin Maka itu lagi Bukan Sunnah Itu Nafilah Tapi malah disebut Dengan Mandub Iya Atau Ada amalan Tidak dilakukan Oleh Nabi Tapi ada Dalam syariat Itu namanya Mustahab Ini istilah Istilahnya Maksudnya Iya Kenapa Tidak pusing Saya cuman Kasih contoh Bukan apa-apa Antum pun Untuk ilmu Sedikit banyak Berinteraksi Dengan buku Iya Istilah-istilah itu Usahakan Tahu memang Iya Supaya Tidak salah Dalam memahami Iya Tidak salah Dalam memahami Iya Nah Ketika Para Allah Mengatakan Wayustahabbu Iya Dan Dimustahabkan Iya Bagi mereka Yang ingin Menikah Dengan Ini Ini Mustahab Apa itu Mustahab Kan istilahnya Karena istilah itu Kan bingung Akhirnya Apa Hanya Sepotong Kalimat itu Mungkin Tiga hari Satu minggu Bisa Bisa Pahami Kan habis Waktu Tapi Kalau sudah Paham Istilah-istilah itu Wah Mustahab Gini Maksudnya Iya Nah Nah Ini Para ulama Melakukan Yang demikian Iya Itu untuk Memudahkan Sebenarnya Maka Dua Riwayat Dari Imam Iya Dan Dua Sisi Dari Iya Adil Ashab Dari Murid-muridnya Iya Nah Wahum Azhabul Mazhab Kibar Dan mereka Ini Adalah Para Murid-murid Atau Pengikut Mazhab Iya Para Ulama Kibar Iya Ahlul Taujih Iya Nah Nah Ini Semua Kita Maksudnya Istilah Istilah-Istilah Yang Ada Di Situ Iya Nah Kalau Masyru'atun Iya Masyru'atun Solat itu Masyru'ah Disyariatkan Iya Berdasarkan apa Al-Quran Wa-Sunnah Wal-Ijma' Faham istilahnya Ijma' Iya Kalau dikatakan Ijma' Kata beliau Maka maksudnya Itu Kesepakatan Seluruh Kau muslimin Iya Nah Kalau misalnya Disebutkan Bit-tifak Itu Kalau Dari sisi Bahasa Doris Ada kesamaan Sinonim Tapi Itu Maknanya Beda Iya Kalau dikatakan Ijtifak Maksudnya Mala' Imah Disepakati Oleh Seluruh Kau muslimin Dengan Iya Ulama' Kau muslimin Tidak ada Perbedaan Pendapat Maksudnya Fahami Nah Ma' Imah Tistalasah Iya Dan disepakati Oleh Tiga imam Mazhab yang Tiga Kamu' Huwa Istilah Iya Sahibu Sahibul Furuk Fi Fikil Hanabilah Dan ini Seperti Istilahnya Yang Disebutkan Oleh penulis Kitab Al-Furuk Salah satu Fikih Kitab Fikih Di mazhab Hanbali Wa katharika Baqiyatul Ashab Al-Mazhab Kullullahu Istilah Semua ini Mazhab Punya Istilah Istilah Ya Punya Istilah Istilah Na Anda Musti Tahu Apa Istilah Istilah Yang Digunakan Oleh Setiap Penulis Buku Utamanya Buku Yang Anda Mau Baca Kalau Sedikit Bukunya Kan Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah Banyak Bukunya Masing-masing Punya Ciri Khas Dari Penulis Tersebut Nah Walaupun Dimaklumi Ada Diantara Istilah Tersebut Umum Berlaku Untuk Semua Mazhab Tapi Masing-masing Kadang Ada Istilah Istilah Khusus Nah Yang ketiga Ini agak Berat Sedikit Walaupun Tidak Dikatakan Tidak Tidak Lebih Berat Dibandingkan Yang kedua Yang ketiga Ini Kita Mengetahui Uslubnya Gaya Bahasa Dan Ibarat Atau Ungkapan Yang disebutkan Dalam Kitab Tersebut Makanya Kata Beliau Kadang Kita Membaca Sebuah Buku Buku Ini Dibaca Dari Awal Buku Ini Itu Buku Ilmiah Sudah Memenuhi Standar Ilmiah Memlu'atun Ilman Berisi Ilmu Yang Banyak Ternyata Ada Di antara Ungkapan Ungkapan Dalam Buku Tersebut Itu Membutuhkan Perenungan Membutuhkan Pemikiran Nah Kalau 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 Saya Pribadi Termasuk Buku Yang Agak Sulit Disebabkan Uslob Dan Ibaratnya Yang Memang Agak Berat Seperti Buku Buku Bukunya Imam Ibn Al-Quyim Al-Jawziyah Buku Bukunya Atau kitab-kitabnya Imam Al-Quyim Al-Jawziyah Kalau kitab-kitab Mishikul Islam Tim Agak Mudah Ya Nah Dan yang Paling Enak Dan Mudah Adalah Buku-buku Atau kitab-kitabnya Para ulama Yang Ada Di zaman Ini Ya Enak Sekali Ya Apa Bukan Apa-apa ya Tapi Umumnya Kita tahu Makananya Ya Umumnya Kita tahu Makananya Nah Dan tidak membutuhkan Dahi yang Ah Para katik Ya kan Begitu Ya Ini Kayak Buku-buku Ibn Al-Quyim Saya nak jurkan Peserta kulbar Ya Nah Yang saya jurkan Peserta kulbar Murawajah Jilid 1 dan 2 Ya Maksudnya Murawajah sendiri Nah Ya Itu nanti Lewat Berapa lama Oh Maksudnya Kayak gini Maksudnya Kayak gini Berat Ya Nah Mungkin ada yang mengatakan Kalau susah Mending baca Buku-buku Bahasa Indonesia Kan gitu Iya Iya Kalau memang itu mudah Dengan membaca Buku-buku Bahasa Indonesia Silahkan Tapi Ya Ingat Bahawasanya Iya Kalau itu Buku terjemahan Iya Pola pikir Dan Apa yang ada Di kepala Ya Penerjemahnya Itu akan Mewakili terjemahannya Itu akan Mewakili terjemahannya Tidak usah terlalu Jauh Bila contoh ya Mereka yang Menerjemahkan Buku-buku Syekh Thimin Tentang masalah Jihad Iya Takfiriyun Iya Orang-orang yang suka Mengkafirkan Khawarij Otomatis Dibawa ke Mewakili terjemahannya Jihad Padahal Dilihat B Syekh Thimin Syekh Muhammad Bin Wahab Syekh Abdul Aziz Bin Bas Kok begini Ternyata Terjemahannya Yang terjemahkan Siapa Orang-orang yang punya Pikiran menyimpang Dia bawa Kemana itu Iya Atau Diterjemahkan Oleh saudara kita Yang Dari kalangan Jemaah Misalnya Wah Lebih repot lagi Ayat-ayat Tentang jihad Lainnya Kehuruj semua Iya Kehuruj semua Iya Makanya Kalau mau baca Buku-buku Bahasa Indonesia Tidak ada masalah Iya Cuman itu Lihat Penerjemahnya Ini siapa Sebab itu Akan mewakili Iya Dia akan Tuangkan itu Dalam terjemahannya Iya Iya Nah Makanya Gimana Mau baca buku terjemahan Atau gimana Iya Untuk sementara Terjemahan dulu Iya Nah Nah Sebelumnya kan Sudah diungkapkan Di awal Kitab ini Iya Ketika Ketika Anda Membaca buku Maka Usahakan Itu buku Dari dua golongan Ulama Ulama Rabbani Iya Atau murid-muridnya Para ulama Rabbani Itu Iya Nah Tidak sembarangan Tidak asal ada buku Wah ini bagus lagi Ini Iya Apalagi kalau yang lagi viral Yang pernah viral itu Iya Tidak tahu apakah Untuk desertasi Kayak itu dulu Yang viral itu Masalah Apa Budak Budak Masalah penzinahan Legal 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 Zina Anda lupa judul Bahasa Arabnya Iya Tapi Itu buku Bagus itu Menambah khasana Anda tidak punya Pondasi Iya Tidak punya Pondasi Baca buku Seperti itu Kira-kira Hasilnya apa Goncang Anda punya akidah Iya Nah Tidak punya Ika Yang bagus Tidak punya Usul Usuludin Dalam diri anda Baca buku Ilmu-ilmu Goib Iya Baca bukunya Yang ditulis oleh Para pemburu Hantu Goncang Akidah anda Iya Makanya Jangan Jangan Tidak usah Jadi Pahlawan Kesiangan Iya Buku-buku Sesat dibaca Oh Aku baca Buku-buku Buku bantah Dirinya sendiri Saja Usulnya Tidak Bagus Para ulama Itu sendiri Para ulama Iya Iya Mereka Walaupun Sudah Kokoh Di atas Keilmuan Itu tidak Tidak Menganjurkan Kita Untuk Banyak Apalagi Sampai Berinteraksi Banyak Dengan Buku-buku Al-Irasusat Jangan Iya Jangan Iya Berinteraksi Dengan buku-bukunya Bergaul Dengan orangnya Menjadikannya Sahabat Apalagi Menjadikannya Sebagai istri Iya Nah Dan ada tuh Kisahnya Para ulama Seorang yang Dia Sunni Ahlu Sunnah Iya Tapi Dia menikah Dengan seorang Apa Khawarij Wanita yang Khawarij Khawariji Iya Yang Mengkafirkan Pelaku dosa Besar Iya Itu khawarij Iya Mudah Mengkafirkan Pelaku dosa Besar Khuruj Al-Hukam Keluar dari Pemerintahan Yang Sah Suka Demonstrasi Dan seterusnya Iya Mungkin Dia katakan Bisa Kutundukkan Saya kan Kepala rumah tangga Iya Nanti Diliyai Iya Akhirnya Apa yang terjadi Jemaah Sekali Apalagi Kalau itu Istri yang Pegang Kendali Ekonomi Iya Dia semua Anda Cuman Kurir Eh Minta maaf Ya Minta maaf Minta maaf Minta maaf Yang Kurir Tidak 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 Siapa Siapa Cuman Kadang Kita ini Mainsetnya Biar Saya mau Menikahi Yang Adil Sesat Saya Rubah Enti Punya Apa Iya Dari Awal Tidak Punya Pegangan Pekerjaan Tetap Tidak Ada Iya Kemudian Mau Merubah Dia Istri yang Mapan Ekonominya Apa Itu Jadi Kurir Kira-kira Bisa Dirubah Kalau Gak Itu Bukan Tidak Bisa Dirubah Jemaah Sekalian Sebab Hidahi Di Tangan Allah Tapi Para Ulama Sudah Mengingatkan Kita Iya Dengan Kisah Yang Saya Sebutkan Tadi Akhirnya Dia Pun Ikut Menjadi Khawarij Iya Nah Kemudian Wahunaka Aydun Amrun khawarij Anta'amul Ma'al kitab Wahuat ta'alik Bil hawamish Awil hawashi Iya Ada Juga Hal Yang Terkait Dengan Pembahasan Ini Tapi Dia Di luar Di luar Pembahasan Langsung Kitabnya Apa Itu Yaitu Terkait Dengan Hawamish Dan Hawashi Ini Hawashi Semacam Catatan Kaki Iya Semacam Catatan Kaki Yang Ditulis Oleh Penulisnya Biasanya Itu Untuk Referensi Atau Rujukan Atau Hawamish Ini Hawamish Apa Bahasa Lainnya Untuk Menjelaskan Kalimat Atau Kata Yang Mungkin Perlu Untuk Dijelaskan Dalam Risalah Atau Tulisannya Itu Jangan Dilewatkan Jangan Dilewatkan Misalnya Di Pembahasan Apa Contohnya Pembahasan Masalah Riddah Masalah Murdad Di kitab Di kitab Fikih Bab Riddah Bab Tentang Riddah Itu Biasanya Dikasih Angka Itu Dikasih Keterangan Taknik Dibawanya Riddah Itu Begini Begini Itu Jangan Dilewatkan Itu Jangan Dilewatkan Bahkan Kalau Bisa Semua Definisi Antum Hafal Semua Definisi Antum Hafal Yang Kedua Semua Furuk Perbedaan Perbedaan Kuasai Perbedaan Perbedaan Itu Seperti Tadi Istilah Sunnah Mandub Nafilah Mustahab Kurbah Ihsan Kalau Bisa Kuasai Perbedaan Perbedaan Itu Nah Sebab Dengan Itu Kita Bisa Mendetailkan Masalah Kita Bisa Mendetailkan Masalah Nah Ini Sudah Lewat Waktu Isyah Ya Nah Sekiranya Cukup Sampai Disini Dulu Nanti Dilanjutkan Kesempatan Yang Lain Dan Untuk Pertanyaan Nanti Di Hari Apalah Kajian Itu Hari Ahad Ahad Soalnya Mungkin Disitu Kita Jawab Pertanyaan Yang Masuk Saya Tidak Terlalu Fit Untuk Saat Ini Nah Tidak Apa Dikumpul Pertanyaannya Dan Doakan Bisa Dijawab Nah Demikian Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh